selamat menikmati 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 Taminal Mufsidin Seperti itulah Mat Latim Kilmi Muhafab Jadi tidak usah Pening-pening berpikir atau Bagaimana cara memahami Mat Latim Kilmi Muhafab karena gampang sekali Di dalam Quran hanya dua Mohon maaf Di dalam Quran Hanya dua saja ya Yaitu ayat 51 dan ayat 91 Di surah Yunus Teman-teman nanti boleh cek di rumah masing-masing Nah saya pikir demikian Mat Farok ini apabila kurang Mengerti atau ada perlu Yang ditanyakan silahkan tulis Di kolom komentar di bawah Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh